Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sahabatku kita bertemu kembali dari dalangan pertemuan tentang belajar online tentang penyesuaian rencana kontingensi kali ini saya akan membahas tentang konsep operasi dan juga tentang fungsi sistem komando kemarin kita sudah membahas tentang karakteristik ancaman bencana terus kemudian merumuskan penyesuaian rencana skenario dan asumsi dampak kemudian kita bicara dengan sistem komando kemudian juga kita bicara tentang tugas pokok komando penanganan keberatan bencana sehingga kali ini kita membicarakan tentang konsep operasi dan fungsi sistem komando untuk konsep operasi itu di dalam rencana kontingensi itu diharapkan nantinya memberikan panduan rangkaian tindakan bagi pelaksana penanganan kedaruratan bencana nah tindakan ini itu dilaksanakan pada tahap tanggap darurat bencana ditentukan dengan pada hari H dan jam J nya jadi ditentukan misalnya dimulai pada tanggal 15 bulan ini jam sekian gitu ya nah ini disesuaikan dengan skenario kejadian yang sudah kita sepakati sebelumnya bentuk pernyataan di dalam konsep operasi ini adalah bentuk kata kerja sehingga akan memudahkan nantinya para pelaksana penanganan bencana bisa tahu apa itu konsep operasi yang di anut oleh organisasi penanganan darurat yang sedang di jalan itu disini ada contohnya teman-teman nanti lihat di gambar berikut ini ya nah ini ada contoh pernyataan konsep operasi ini nanti bisa teman-teman kembangkan sesuai dengan kondisi ini hanya sekedar contoh misalnya disitu tertulis komando penanganan darurat bencana kabupaten melandung barat melaksanakan operasi bantuan kemanusiaan bencana alam gempa bumi di saat pandemi covid-19 selama 30 hari terhitung mulai hari H dan jam J nanti ini disesuaikan dengan keputusan yang kita sepakati bersama ini baru contoh sesuai dengan surat keputusan kepala daerah tentang kejadian bencana status tanggap darurat dan penunjukan komandan penanganan darurat bencana dengan langkah yang mencakup 1 melakukan penyelamatan dan evakuasi korban melakukan aktifasi pos komando penanganan darurat bencana melaksanakan kaji cepat penilaian awal dan seterusnya sampai kita nanti disitu tidak lupa memasukkan pernyataan tentang ancaman dampingan yaitu covid-19 misalnya disini dituliskan melakukan upaya pencegahan penularan covid-19 bagi penyintas dan pelaksana penanganan darurat bencana gempa bumi nah ini teman-teman nanti bisa lihat di buku panduan buku catatan panduan yang saya tulis silahkan teman-teman mengunduhnya sehingga teman-teman bisa melihat dan juga mendengarkan apa yang saya sampaikan sehingga bisa lebih jelas lagi nah pernyataan ini teman-teman itu terdiri dari beberapa yang sudah yang harus bisa melingkupi semua kegiatan yang kita 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 sudah kita sudah perhitungkan untuk semua tindakan dalam penanganan darurat bencana jadi disana juga ada tentang konsolidasi lintas sektoral ada pemulihan infrastruktur dan struktur darurat pemulihan kebutuhan dasar pelayanan medis kemudian pengamanan dan pemulihan ekonomi karena disitu juga sangat mempengaruhi sekali ketangguhan suatu masyarakat gitu ya jadi harus dicantumkan hal-hal tersebut nah kemudian pada bencana yang bisa diprediksi itu kalau menurut saya itu seperti banjir misalnya fase pelaksanaannya bisa dimulai sejak fase kesiagaan atau readiness kalau yang tadi itu kan pada saat bencana-bencana yang kejadian yang mendadak maka dia langsung dilakukan pada saat fase tanggap daruratnya nah kalau pada bencana-bencana yang bisa diprediksi seperti banjir kan biasanya kita bisa prediksi itu terjadi pada musim penghujan atau ada apa namanya siklus-siklus tertentu nah itu bisa kita duga terus kemudian kebakaran hutan dan lahan begitu juga nah karena banjir dan kebakaran hutan dan lahan ini kan terkait dengan iklim ya dengan cuaca sehingga disini bisa ditentukan sehingga kita bisa menetapkan faksi kesiagaannya nah contoh pada bencana yang bisa kita prediksi itu disini saya contohkan berbunyi misalnya komando penanganan darurat bencana kabupaten banding melaksanakan operasi bantuan kemanusiaan bencana alam tanah longsor di saat pandemi covid-19 yang dilaksanakan dalam dua fase readiness dan tanggap darurat selama 14 hari terhitung mulai hari H jam J dengan langkah yang mencakup teman-teman bisa lihat di tampilan itu ya pada tahap readiness dilakukan langkah-langkah sebagai berikut contohnya adalah memonitoring informasi dari BMKG ESDM dan BPBD ya karena memang ini informasi-informasi terkait dengan bencana banjir atau tanah longsor itu kan terkait dengan hidrometeorologi sehingga BMKG dan ESDM itu bisa kita cari bisa kita jadikan rujukan informasinya termasuk juga BPBD karena BPBD juga banyak mendapatkan informasi dari BMKG dan ESDM ini kemudian yang kedua itu misalnya melaksanakan koordinasi lintas OPD terus kemudian memberikan informasi peringatan dini dan seterusnya contohnya ada di buku yang teman-teman bisa ungu nah itu contoh yang pada tahap readiness contoh pada tanggap darurat itu bisa dilakukan pernyataannya contohnya adalah pada tahap tanggap darurat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut yang pertama penyelamatan dan evakuasi korban melaksanakan gaji cepat dan penilaian awal melakukan konsolidasi lintas sektoral penentuan status kedaruratan ini penentuan status kedaruratan karena pada fase ada kesiagaannya ada kesiagaan tadi maka disini masuk penentuan status kedaruratan darurat kalau pada bencana yang terjadi secara tiba-tiba seperti gempa bumi komando organisasi penanganan darurat itu tidak menentukan tidak menyiapkan penentuan status keadaan darurat untuk disampaikan ke kepala daerah untuk meningkatkan status itu tidak tetapi kalau di bencana yang jenisnya bisa diprediksi sehingga kita bisa melakukan tindakan di fase kesiagaan dan tanggap darurat maka pada saat mulai mau masuk atau terjadi kondisi yang bisa menyebabkan bencana masuk ke dalam kategori bencana atau darurat maka teman-teman yang ada di organisasi komando penanganan darurat itu bisa membuat usulan penentuan status keadaan darurat jadi itu perbedaannya teman-teman kalau yang bencana jenisnya cepat kejadiannya cepat itu tidak perlu dimasukkan disitu pernyataan konsep operasinya itu penentuan status tetapi kalau yang bisa diprediksi dan dilaksanakan dalam dua fase maka disitu ada ya ada konsepnya ada tindakan untuk penentuan status keadaan darurat jadi menyiapkan dokumen-dokumen dan masukkan-masukkan dan usulan kepada kepala daerah untuk meningkatkan status menjadi status keadaan darurat baik teman-teman kita sekarang bicara tentang fungsi sistem komando penanganan pencana yang merupakan kelanjutan dari konsep operasi tadi jadi ini merupakan yang membuat lebih fungsional lebih taktis konsep operasi tersebut dengan kita sebutkan apa sih fungsinya apa fungsi konsep sistem komando yang sudah kita buat kita kan udah pernah bicara ya di sesi sebelumnya tentang sistem komando nah sekarang apa itu fungsinya ya nah disana kita harus membuat pernyataan-pernyataan yang menjelaskan fungsi dari organisasi komando penanganan kedaruratan bencana yang kita sepakati untuk digunakan di dalam rencana kontingensi pernyataan pernyataan fungsi-fungsi sistem komando itu merujuk pada lima fungsi dasar komando teman-teman ingatkan lima fungsi dasar komando yang pernah kita bahas pada sesi pertemuan yang lalu tentang sistem komando penanganan kedaruratan bencana nah kelima fungsi dasar komando tersebut diantaranya adalah satu komando kendali koordinasi komunikasi dan informasi kemudian yang kedua itu adalah perencanaan yang ketiga operasi yang keempat logistik yang kelima administrasi dan keuangan nah pada sesi ini sesi tentang fungsi ada sesi tentang fungsi ikan membahas kita akan membahas dari masing-masing lima fungsi tersebut dari lima fungsi dasar tersebut nah fungsi-fungsi ini nantinya itu menjadi panduan bagi pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana dan dijadikan dasar dalam penyusunan rencana operasi penanganan kedaruratan bencana itu merupakan yang nantinya akan menjadi alat untuk mempermudah pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana nah pernyataan-pernyataannya itu bisa kita lihat ya contoh pernyataan itu bisa kita lihat pada gambar berikut ini buji pernyataannya seperti ini contohnya nanti tinggal teman-teman seperti biasa menyesuaikan dengan kondisi yang ada di daerahnya berpuji dibegian pada tahap atau fase terjadi bencana atau tanggap darurat pada hari H dan jam J komando penanganan darurat bencana banjir di saat pandemi COVID-19 Kabupaten Posing Barat menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut nah ini kita bahas fungsinya tentang komando kendali koordinasi komunikasi dan informasi yang pertama itu fungsi dari komando kendali koordinasi komunikasi dan informasi adalah menentukan tujuan dan strategi penanganan darurat bencana dengan memastikan adanya kesatuan komando upaya terpadu serta interoperabilitas antar pihak pihak yang terkait kemudian yang kedua itu adalah koordinasi multi pihak yang terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana yang ketiga manajemen atau pengelolaan komunikasi dan informasi yang terpadu kemudian yang selanjutnya untuk bidang perencanaan untuk fungsi perencanaan itu diantaranya adalah berbunyi memastikan adanya proses perencanaan yang terpadu berdasarkan prioritas dan tujuan yang telah ditentukan itulah kenapa pada sesi yang lalu kita bicara tentang perencanaan itu harus mendapatkan informasi dari seluruh bidang masukan dari seluruh bidang laporan dari seluruh bidang kemudian perencanaan itu melakukan evaluasi melakukan analisa dan nantinya menentukan tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan sebagai prioritas mana saja terus kemudian tujuan-tujuannya itu apa saja kemudian untuk bidang operasi itu yang pertama operasi dukungan yang terpadu untuk mencapai tujuan sasaran dan strategi yang telah ditentukan dan melibatkan sumber daya multi pihak secara efektif dan efisien kemudian yang selanjutnya berbunyi melaksanakan operasi pencarian penyelamatan dan evakuasi korban karta benda pemenuhan kebutuhan dasar perlindungan pengungsi serta pemulihan sarana dan prasarana vital dan seterusnya sampai kita nanti akan membahas tentang pada kalimat tentang dampingan ancaman dampingan yaitu COVID-19 nah kemudian untuk yang kelima itu adalah administrasi dan keuangan itu pernyataannya berbunyi memastikan dukungan untuk hal-hal yang terkait administrasi dan keuangan untuk mendukung kelancaran operasi TDB termasuk pertanggungjawaban administrasi yang akuntabel dan transparan nah dari contoh-contoh ini teman-teman saya sarankan untuk melihat pertemuan kita sebelumnya melihat pada catatan buku saya juga itu yang penjelasan tentang sistem komando sebelumnya sehingga kita tahu dari fungsi-fungsi ini lebih jelas lagi itu teman-teman kemudian selanjutnya pada sesi kali ini kita telah membahas konsep operasi dan fungsi dan nanti kita akan ketemu lagi dalam pembahasan yang lainnya ya teman-teman semoga pertemuan kita kali ini bisa membuat kita semakin faham tentang penyusunan rencana konfigensi yang kebetulan perdoman yang diberikan oleh BNPB untuk perbutan kali ini untuk edisi kali ini itu saya menurut saya pribadi itu lebih mudah dibandingkan dengan pedoman penyusunan yang sebelumnya ini sangat mudah sekali sudah langsung taktis sehingga akan mudah digunakan oleh teman-teman pada saat penyusunan rencana konfigensi terus kemudian pada saat melaksanakan operasi peranganan dan urat pencana demikian materi dari saya kali ini semoga berguna bagi kita semua kita bisa menyelamatkan banyak orang berkah dan kita menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi negara kita terima kasih saya Ujang Dede Lasmana Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati